Assalamu'alaikum, jumpa lagi di channel Bapuan Lembu, masih di seputar peternakan desa. Kali ini kita berkunjung ke desa Bakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Ruban. Lebih tempatnya, ini di kandangnya Mas Kamim. Bujang, tapi pinter loh. Pinter breeding sapi. Beliau ini ada satu hindukan yang satunya dorong. Ini istimewa loh, hindukan ini sudah beranak berapa kali nih? Mas Habib, mana kecil dorong ini? Nah, kata beliau ini loh, sudah beranak 10 kali. Artinya, sekalipun induk biasa, tapi kalau beranaknya itu rutin. Artinya, setiap tahun panen pedet itu tetap dipertahankan. Kira-kira seperti itu. Ini anak yang ke-10, Mas Habib ya? Nah, ini anak yang ke-10, kata Mas Habib. Jantan, Mas Habib. Betina. 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 Betina, tapi mantep ini. Nah, ini sudah termasuk pegon. Nah, ini masuk pegon. Nah, kalau yang ini baru beli Mas Kamim ya? Ini belinya regone piro ini. Nah, ini baru beli sepuluh loh, jantan. Cuman, perutnya sudah agak, apa ya, rendol. Mungkin sudah lama ini dipisah sama induknya. Sudah berapa hari ini, Mas Habib? Belinya? Dua minggu? Dua mingguan, katanya Mas Kamim. Jadi makannya seperti ini loh, dibeli. Mas Kamim ini setiap hari ngarit. Tidak hujan, tidak panas, tetap ngarit. Pakannya itu tidak pakem, tidak asal hijau. Kalau memang badannya kurang enak, itu Mas Kamim itu biasanya dikasih makan kering. Ini Mas Kamim ya, stok pakannya. Jerami kering. Terus, yang satunya ini. Nah, ini, namanya ini loh. Ini statusnya itu Doro, Mas Kamim ya. Doro sudah disuntik ya, Mas Kamim? Sudah disuntik dua bulan. Ini kalau telinganya itu ada apa? Tanda kuning ini berarti sapinya ini sudah divaksin. Ya, mudah-mudahan ada penyakit yang baru itu, LSD atau apa itu. Ya, mudah-mudahan ternaknya dulur-dulur semua itu diparingi sehat semuanya. Nah, beliau ini dari satu Indu ini loh. Nah, kembali lagi ke Indunya ini. Dari satu Indu ini sudah beranak sepuluh kali. Artinya tiap tahun kan panin pedet. Ini biasanya, punya Mas Kamim itu kalau keluar jantan. Itu enggak sampai besar sekali itu sudah dijual. Cuman kalau keluar betina justru malah diindukan gitu loh. Nah, kandangnya ya wis nge-neki lor. Nah, peternakan di desa itu ya wis seperti ini kandangnya. Ini kandangnya. Kira-kira seperti itu lor, seputar peternakan di desa. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi peternak kecil maupun besar berbagi pengalaman lor. Ya, kondisi peternakan di desa ya memang seperti ini. Ini jarang sekali kandangnya itu yang mewah terus sapinya bunga besar-besar itu memang jarang. Ya, memang kondisi ekonomi sangat mempengaruhi lor. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.